Hai hai, pelan-pelan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Usaha kreatif dengan model minim yang bisa Anda rintis dalam pembahasan kali ini bisa jadi bahan referensi untuk Anda yang masih bingung ingin memulai usaha. Menjadi seorang entrepreneur, menjadi impian banyak orang muda. Menjadi seorang entrepreneur, maksud kami, eh susah bang, entrepreneur. Memang tidaklah mudah. Selain memerlukan mental pengetahuan dan pengalaman yang kuat, kreatifitas juga diperlukan untuk melihat sebuah peluang-peluang baru. Usaha yang kreatif menjadi usaha yang tidak mudah dilupakan karena selalu mengikuti perkembangan zaman tentunya. Lantas, apa saja ide usaha kreatif yang bisa dijalankan dengan model yang minim? Berikut ini kita akan membantu Anda. Nah, 5 usaha kreatif dengan model yang minim versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana. Tetap stay tune di channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, Agensi kreatif. Agensi kreatif merupakan usaha yang menawarkan jasa untuk pembuatan iklan bagi pelaku bisnis yang membutuhkan. Suatu agensi kreatif biasanya terdiri dari kreatif director, art director, designer, foto atau video driver, serta copywriter. Saat ini, banyak perusahaan yang sedang gencar, gencar pula bah, gencar maksud kami netizen. Banyak perusahaan yang sedang gencar melakukan online marketing. Kebutuhan akan layanan yang menawarkan jasa pembuat iklan akan semakin meningkat. Dengan menawarkan paket lengkap, Anda tidak hanya menjual jasa desain, tapi juga pembuat konten iklan secara keseluruhan. Yang kedua, Membuat produk daur ulang. Isu sampah plastik yang kian banyak diperbincangkan semakin banyak menimbulkan masalah lingkungan. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi sampah plastik adalah dengan mendaur ulang. Anda bisa mendaur ulang sampah plastik menjadi tas, dudukan lampu, tempat sampah, kemudian tentunya dicuap. Tanpa mengeluarkan modal yang besar, produk daur ulang dapat menghasilkan sesuatu yang bernilai. Yang ketiga, Hampers Gift Box. Jika Anda senang dengan sesuatu yang berbau aesthetik, membuat usaha hampers gift box bisa jadi ide yang bagus. Anda juga bisa memanfaatkan barang bekas seperti kardus atau keras bekas yang diolah sekretus mungkin untuk meminimalisir modal. Yang keempat, Usaha Deezer Box. Ide usaha yang satu ini bisa menjadi pilihan untuk Anda yang suka memasak. Anda bisa menggunakan bahan-bahan populer yang mudah ditemui di supermarket seperti Oreo, Milo, Regal, agar lebih unik dan menarik. Yang kelima, Jual Sayur dan Buah Online. Kebutuhan sayur dan buah menjadi kebutuhan yang sangat penting untuk manusia. Menjual sayur dan buah secara online bisa menjadi ide yang menarik. Anda bisa bekerja sama dengan pedagang pasar untuk memasarkannya secara online. Nah, demikianlah ulasan 5 Usaha Kreatif dengan Modal Minim versi Yeni Fakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.